Intro Detik-detik sebuah video menunjukkan momen saat Rituan Kamil sedang berada di bandara. Diketahui Rituan Kamil dan keluarga memutuskan untuk kembali ke Indonesia seusai cuti sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir besok pada Sabtu 4 Juni 2022. Seorang perekam yang tidak sengaja bertemu Rituan Kamil seketika mengaku ikut sedih melihat Rituan Kamil berjalan dengan tertunduk lesu. Ayah tiga orang anak itu terekam kamera netizen saat berada di bandara Hamad Internasional Doha, Qatar. Dikutip dari wartakotalif.com, video itu viral di media sosial sejak Jumat 3 Juni 2022. Dari video yang dibagikan akun TikTok at DHYN RSN, terlihat Rituan Kamil berjalan sendirian di tengah bandara sambil menyeret koper berwarna coklatnya. Rituan Kamil tampak memakai topi Pandora yang menjadi ciri khasnya selama di birth. Mantan wali kota Bandung itu terlihat berjalan dengan tempo yang sedang. Sementara dua perempuan berjilbab terlihat berjalan mengikuti Rituan Kamil dari belakang. Perekam video mengaku sedih saat tidak sengaja bertemu Rituan Kamil. Netizen pun seperti ikut merasakan duka mendalam dari keluarga Rituan Kamil. Mereka merasa iba saat melihat Rituan Kamil yang berjalan seperti seseorang yang tengah berputus asa. Diketahui Gubernur Jawa Barat itu kembali bekerja normal mulai Senin 6 Juni 2022. Hal itu dikatakan oleh jurubicara Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya. Rituan Kamil dan keluarga pun berencana untuk melakukan pengajian untuk pergant eril. Pihak Pemprov Jabar juga meminta kepada masyarakat untuk mengerti keadaan mantan wali kota Bandung itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!